Mengawali informasi kita, Pemirsa Polresta Barelang Batam mengungkap 6 kasus perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal di Batam Kepulauan Riau selama 2 pekan terakhir. Dalam kasus tersebut, 11 orang ditetapkan tersangka termasuk 2 warga Malaysia yang merupakan pasangan suami istri. Pemirsa Polresta Barelang Batam, Kombes Pol Nugroho mengatakan penindakan tersebut bentuk dari sinergitas lintas sektoral untuk mencegah TPPO dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Sebanyak 6 kasus tersebut ditangani oleh Satres Krim, Polresta, dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam serta imigrasi. Nugroho menjelaskan para tersangka yang diamankan adalah CR, VM, I, DW, AS, MA, MGW, S, AW, S, dan NP. Belasan orang ini memiliki peran berbeda dalam 6 kasus berbeda yang menjadi atensi aparat penegak hukum. Modusnya tersangka janjikan akan memfasilitasi dokumen administrasi keberangkatan serta mencarikan agen kerja hingga tiba di luar negeri. Tidak pidana ini dari atas dipermerintah, ini seluruhannya yang ditersangka yang ditangankan ada 11 orang. Polsek Kawasan Pelabuhan yang berhasil mengungkap ada 6 kasus pemilegal ini. Yang diantaranya 3 berhasil diungkap oleh Satres Krim, Polresta, dan 3 kasus pemilegal berhasil diungkap oleh Polsek Kawasan Pelabuhan. Dan dari 6 kasus ini pemilegal, kami berhasil mengamankan ada 11 tersangka yang berhasil ditamankan, dan 13 kurban daripada pemilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ini tempat tujuannya yaitu Singapura dan Malaysia. Dari 11 tersangka ini ada 2 orang asing, yaitu warga negara Malaysia, ada infonya suami istri yang akan memberangkatkan, akan menampung dari PMI legal orang Indonesia yang akan dibekerjakan di Malaysia. Orang asing ini atau warga negara Malaysia ini menjemput daripada orang Indonesia, kalau nggak salah orang Lombok yang akan dibekerjakan ke Malaysia, melalui pelabuhan Haberbe. Ini kan orang-orang pekerja mikir yang akan diberangkatkan itu kurang-kurang orang kampung ya, orang kampung yang mereka mungkin wawasannya, pengetahunya kurang di sini. Wawasannya mereka diiming-iming dengan gaji di luar negeri itu lebih besar daripada Indonesia. Yang krusnya ya, mungkin di Singapura dengan Indonesia mungkin lain ya, krusnya di Singapura lebih besar daripada Indonesia. Otomatis gaji di Singapura sana lebih besar daripada Indonesia. saat ini yang diiming, ya mereka tidak melalui Dinas Ketanah Kekerjaan di situ, atau tidak melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberangkatan PMI yang secara prosedural atau secara legal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Atas kasus ini, Nugroho menghimbau bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk memilih jalur yang legal, dan bagi oknum aparat yang diduga masih terlibat segera menyudahi perbuatannya. Sebab sebagian besar pengungkapan dilakukan di pelabuhan resmi yang berada di Kota Batam. Ajum TV Kepri dari Batam mengabarkan.